Saudara untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, pemerintah melibatkan banyak pihak termas meminta bantuan bidan setempat dan polisi menjemput bola kepada warga yang aksesnya sulit menuju fasilitas kesehatan terdekat. Desa Napan yang terletak di ujung batas negara RI dengan Republik Demokratik Timor Leste. Lokasinya memang berada di pelosok. Dan sejumlah kasus stunting kerap ditemukan di wilayah ini. Untuk data nasional, Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten penyumbang angka stunting tertinggi di Provinsi NTT. Untuk itu, pemerintah melakukan sejumlah cara untuk mengatasi masalah stunting. Salah satunya dengan mengajak kerjasama semua pihak, termasuk polisi dan bidan setempat untuk mengawasi dan memberi gizi dan nutrisi tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil. Kegiatan pemberian makanan dan vitamin ini dilakukan setiap minggu. Beberapa warga yang sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan pun diberikan fasilitas jemput bola agar kesehatannya tetap terpantau. Ini untuk menambah, untuk penambahan gizi pada anak-anak baduta, ibu hamil, dan ibu menyusui. Juga untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten TTU, khususnya di Desa Napan. Pemerintah juga akan memberi perhatian lebih pada puskesmas-puskesmas yang masih mencatat angka prevalansi stunting yang tinggi. Dan sebagai langkah pencegahan dini, ketika ada bayi yang terindikasi mengalami stunting, maka akan langsung dirawat dengan intensif, dengan pemberian makanan tambahan. Terima kasih telah menonton!